Intro Hai Bestie welcome back di Bestie Edition Senang banget di kesempatan kali ini aku ditemenin kalian lagi nih di Bestie Edition Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua yang nonton hari ini dalam keadaan sehat dan juga pastinya happy-happy Tapi ngomong-ngomong besi semua udah pada subscribe belum nih? Dan juga follow semua social medianya Boon Lifetainment Kalau belum sekarang juga boleh di follow Dan tuh di edition judulnya adalah Why Women Always Right Bener gak sih? Kadang-kadang cowok tuh kan selalu bilang katanya Women Always Right Kenapa cewek tuh sering dibilang selalu benar? Dan menurut kalian gimana? Nah bisa di kalian bisa ketik komen di bawah menurut kalian tuh bener apa enggak Dan pastinya buat ngobrol dan diskusi tentang topik kita hari ini Aku gak sendirian Karena kita kedatangan yang katanya netizen nih Barbie-nya Indonesia So please welcome Cinta Laura Hai Bestie Hai Bestie Thank you udah dateng di Bestie Edition Terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol disini Langsung aja kita basa-basi dulu Apa kabar Cinta? Baik Tadi kita baru ngobrol ya Iya Kita baru sebetapa sibuknya kita Tapi semua itu gak selalu dilihat sama temen-temen online Bener Menurut kamu Banyak kan kalau kita tuh baru ketemu orang Basa-basinya Apa kabar? Lagi syuting apa? Lagi project apa? Menurut kalian emang Menurut kamu emang dia tuh kepo aja Ya udahlah karena baru ketemu Biasanya memang udah stereotyping-nya Ya emang basa-basinya kayak gitu Pertama emang Budaya kita kan suka basa-basi Jadi mungkin karena gak tau pertanyaan apa yang mau ditanya Ya paling aman nanyanya Bener Lagi syuting apa? Cuman jujur tadi kan aku sempat ngomong sama Gigi ya Walaupun emang aku misalnya dikenal sebagai aktris penyanyi Jujur Kalaupun aku lagi gak syuting Atau lagi gak ngelakuin suatu project Itu tuh yang namanya libur gak ada Karena banyak sekali sekarang aku Apa ya yang aku lagi fokuskan Karena aku lagi dalam tahap hidup aku Dimana aku ngembangin berbagai business Karena aku mikir jangka panjang Tentunya aku berdoa sama Tuhan Mudah-mudahan aku bisa berkarir di dunia entertainment Selamanya ya Tapi kalaupun enggak Aku tuh lagi seru-serunya Ngebangun business F&B aku F&B 18 Jadi 18 Coffee aku udah punya Juni ini 4 cabang Waww Padahal itu kan baru satu setengah tahun Ada di Bandung Di Jakarta Di Cipete ada satu Di Bali akhir bulan Di Jogja bulan Juni Waww Terus aku juga punya management artist sendiri Siapa aja sekarang? Cerita ini cerita berarti cerita projectnya Ciri Pak Artis Manajemen artis apa aja sekarang? Manajemen aku namanya Rebel Likens Apa itu artinya? Itu terdiri dari dua kata Yang artinya Icons of revolution Aku ingin semua artis-artis aku menjadi sosok visioner dan revolutionary Jadi aku ada satu artis yang baru keterima di Yale misalnya Jadi dia pinter banget Umurnya 18 tahun Dia rapper tapi juga ngerti finance Jadi aku pengen dia menjadi sosok anak muda yang mengajarkan generasi Indonesia untuk bagaimana memanage uang mereka Jadi gak hanya tampil di depan tapi dia bisa juga punya sesuatu yang lain gitu kan Jadi misi aku adalah setiap artis aku kedepannya harus mau jadi pemimpin dengan cara mereka sendiri Menyuarakan isu-isu yang mereka peduliin Kalau aku kan peduli soal keselaran gender, hak perempuan Ada yang peduli soal hak binatang, ada yang peduli soal bullying, ada yang peduli soal finance Jadi setiap artis aku tuh aku nyarinya bukan hanya artis yang cantik atau cakep atau berbakat Yang bisa perform, gak hanya yang bisa perform Harus mempunyai hati dan cara berpikir yang mau ngerubah masyarakat kita ke arah yang lebih baik Dan satu lagi aku ada cewek, kan ini kan Boon Lifetainment Aku ada satu cewek yang kalau dari luar keliatannya anggun, like girly Tapi dia itu ternyata drifter, jadi pembalap mobil Ya boleh, berarti nanti siapa-siapa yang ada di artis manajemen kamu boleh main-main kebun lah Boleh, boleh dong Kayak aku cerita ada Revel Ikins, aku juga punya creative hub yang namanya Rumah Serada Semesta Nanti kapan-kapan Boon Lifetainment harus main ke kantor aku kasih office tour Oke janji ya, ada bunde kita Dan ada juga Puella yang sama seperti Boon Lifetainment berusaha memberdayakan dan menginspirasi banyak orang di luar sana Gak hanya perempuan ya laki-laki juga, tapi terutama generasi muda perempuan Seru banget Cinta So much is happening Jadi kalau kalian lagi belum liat film aku yang baru atau apa yang baru, don't worry aku melakukan hal-hal lain yang aku harap akan mendapat baik bagi kalian Benar, tapi ngomong-ngomong soal syuting Yes Ngomong-ngomong soal syuting Kemarin, Januari kemarin kamu tuh ada syuting di LA Yes Syuting apa? So, stay tuned aja, karena Januari lalu aku baru syuting video clip di LA Oh jadi itu video clip? Yes Oke Yang lagunya akan keluar bulan Agustus ini Dan itu tuh kolaborasi Kamu langkah-langkah bulan Agustus kan? Jadi pada tahun kemarin kamu? Ini pada tahun kemarin aku, pada akhir bulan kemarin Tapi itu kolaborasi sama dua produser musik asal Brazil yang bisa dibilang sangat direspek dan dikenal di kalangan musik latin gitu Karena aku suka latin musik kan? Kamu kan suka dancing, suka perform gitu So, music videonya bikin di LA bareng dua produser musik latin yang akan kita release gak hanya di Indonesia tapi di sana juga Oh gitu, seru banget dong di LA? Ya, maksudnya di US? US sama Amerika Latin, so it's an international single gitu Ah, seru banget, nanti kalau misalnya udah mau launching kamu kasih tau lagi ya? Yes, of course Nanti main-main kesini By the way, kamu juga jadi salah satu artis Indonesia yang diundang ke Cannes kemaren Yes, jadi akhir bulan Itu kenapa untuk ke Cannes? Nanti, apa belum? Jadi akhir bulan nanti, akhir bulan Mei aku mewakili Indonesia di Cannes Film Festival dan aku ngerasa terhormat banget karena Itu kan prosesnya selective banget Benar Mungkin beberapa tahun yang lalu yang pernah dateng ke Dian Sastro Dan tahun lalu juga Raleen juga sempat menghadirkan Jadi setiap kesempatan artis atau sosok Indonesia bisa diundang ke situ tuh aku ngerasa Wow, like ini adalah kesempatan aku untuk menunjukkan bahwa Indonesia tuh keren loh Karena dari busanapun aku akan mengenakan gaun dari designer Indonesia Siapa? Boleh spiel gak? Tec Saverio dan Maison Med Ah, seru banget Jadi kalian stay tune ya, tapi aku rasa gak ada yang bisa nandingin desain-desain Tec Saverio dan Maison Med Keren banget lanjutnya Keren Kamu udah menirin? Udah fitting Aduh kita gak sabar banget, pokoknya buat semuanya besi-besi tungguin nanti di sosmednya Cinta Yes Kita tunggu ya Dan kemarin kan main film Cinta iya, nyanyi juga iya Kira-kira kalo di sisi performnya, kamu mau cobain apa lagi sih? Maksudnya dari hal-hal di depan kamera Ya Let's see Sebenernya di bulan Agustus juga aku akan perform di Asian Sound Syndicate Oh iya aku tau itu di sini kan? Di sini Banyak banget artis-artis dari negara-negara Asia lainnya Tapi sebenernya ada kolaborasi Surprise Jadi kalo dari segi perform dari musik ya, mudah-mudahan aku bisa lebih mendalami musik latin lagi Karena ingin banget nyanyi bareng orang-orang yang aku suka kayak J Balvin, Ozuna Mungkin buat kalian kurang familiar, tapi aku suka Shakira, mungkin Shakira ya yang paling populer Ya ya, enggak sekarang udah pindah dari sana ya That's my kind of music, you know Kenapa dari semua musik, kenapa kamu paling suka musik latin? Karena aku orangnya penuh energi, jadi kalo dikasih lagu-lagu galau, aku tidur Oh berarti kamu suka Zumba dong? No, I don't like Zumba Masa aku berarti gue doang melalui Zumba? Bukan gak suka tapi bukan hobi aku Oh bukan, oke Bukan gak suka tapi it's not my thing gitu Aku sukanya yang high energy And it's sexy, jadi sebagai perempuan kita didorong untuk meng-embrace feminitas kita Dan juga ya mengapresiasi tubuh kita, kecantikan kita, apapun itu And I'm all about that Karena salah satu cara kita memberdayakan perempuan adalah juga meng-embrace siapa diri kita Jadi mau kita berpakaiannya eklektik, mau tertutup, mau terbuka, apapun itu sah-sah aja Selama kita merasa kita bener-bener menjadi diri kita sendiri dan gak merugikan siapapun gitu Setuju Jadi kamu juga lagi aktif di Act of Love Apa sih itu? Boleh ceritain gak sih? Banyak, lagi banyak banget ya proyek kolej disuruh ya Banyak banget Di daerah Bogor di renovasi agar menjadi layak untuk anak-anak belajar Kita udah punya 11 sekolah Selama 16 tahun ada gitu Tapi karena sekarang aku udah dewasa aku pengen punya yayasan sendiri di luar yayasan keluarga aku Jadi aku namakan yayasan baru aku Act of Love Kenapa namanya Act of Love? First of all my name is Cinta, which means love Bener Tapi kedua aku rasa setiap aksi harus didasari rasa cinta Karena kenapa zaman sekarang kita saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menyudutkan Itu karena semua datang dari kebencian, rasa malu, rasa iri, rasa intimidasi Jadi udah waktunya kita ngingitkan orang Segala hal yang berbasis cinta itu pasti akan menghasilkan hal-hal indah dan mengurangi diskriminasi dan perbedaan yang ada diantara kita Setuju Dan mungkin Rafathar mau diajak program ini Jadi dalam Act of Love kampanye pertama kita namanya Graduation Fund Apa itu? Di mana anak-anak yang lulus TK, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA bahkan lulus kuliah Daripada apa ya menghamburkan uang gak jelas Kita mengencourage anak-anak muda untuk mengalokasikan mungkin beberapa persen dari uang saku mereka Atau uang kelulusan mereka Untuk membantu anak-anak di pedesaan mendapatkan beasiswa Atau membenarkan infrastruktur pendidikan Atau mungkin dana buat guru Atau juga untuk kesehatan mereka Jadi proyek pertama kita membangun bridge Membangun jembatan di daerah Kalimantan Untuk anak-anak yang biasanya harus ngelewatin arus yang bahaya banget Untuk bisa sekolah So that's our first project The Act of Love Good luck nih Cita semoga nanti kegiatan-kegiatan kegiatan pasti di-share juga di sosmednya ya Buat yang mau ikutan ada instagramnya gak si Act of Love? Jadi untuk sekarang kalian langsung aja ke Youtube pribadi aku Chinta Laura Kiel Bentar lagi akan ada tayangan tentang gimana kalian bisa dibagian dari Act of Love Nah tuh yang kadang-kadang mungkin lagi Apalagi ini bentar lagi kenaikan kelas Ya kenaikan kelas terus banyak yang lulus-lulusan Ini biasanya banyak libur panjang Kali aja mau support sesuatu bisa kan ya disitu Cari kegiatan biasanya karena liburnya panjang Nah sekarang aku juga mau bahas soal comfort zone dan juga adaptasi Ya Nah kamu kan tipikalnya nih kalo aku liat tuh kayaknya kamu cepet banget beradaptasi gitu Kayak tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba perform, tiba-tiba berbisnis Tiba-tiba bikin ini bikin itu gitu Tapi sebenernya Itu kan keliatan ya bener gak? Di belakang itu kamu punya struggle apa sih gitu dalam beradaptasi gitu To be honest aku tipe orang yang setiap hari mendorong diri aku sendiri untuk keluar dari zona nyaman Karena jujur ya ini Aku sebenernya orang yang gak nyaman berada di tempat yang banyak orang Sebelum datang kesinipun I'm not gonna lie kalo tadi temen-temen Apa ya staffnya gigi ngeliat bahwa mungkin aku agak diem Atau gak terlalu banyak omong atau jawabnya jawab pendek It's because I'm very uncomfortable Aku merasa sangat tidak nyaman ketemu orang baru Jadi mungkin orang interpretasinya kadang-kadang adalah Ih why is she not very friendly? Kenapa mungkin misalnya agak sombong Atau mungkin kenapa ya kurang warm Sebenernya bukan karena aku sombong kurang warm atau gak friendly I'm so uncomfortable itu cara aku ngejaga emosi dan mental aku supaya gak pecah gitu Tapi dalam situasi seperti itu kenapa akhirnya aku bisa ada di depan layar kayak gini Kamer bisa ngobrol Tawa-tawa, cerewet Karena aku sadar bahwa hidup itu pilihan Setuju Kalo kita terus mau terjerumus dalam negativitas Jangan salahkan orang lain kecuali diri kita sendiri kenapa kita gak maju-maju So even though I feel very uncomfortable Akhirnya setelah aku udah laksanakan dan aku push diri aku untuk ngobrol gini Banyak orang di belakang kamera Ternyata aku sadar oh everything is fine I'm not in danger Aku gak dalam bahaya Dan udah jadi diri sendiri aja gitu Setuju aku juga dulu gitu loh cinta Really? Banget Aku tuh dulu sebelum nikah kan udah main senaturan tapi aku tuh gak terlalu suka kayak Kayak gini-gini tuh aku gak suka gitu ngobrol sama orang cuman yang deket aja gitu And then nikah sama Raffi dia tuh nge-push aku maksudnya in a good way menurut aku Dengan cara mungkin deh awalnya tuh kayak ayo dateng gantiin Ayo gini tapi akhirnya aku belajar banyak ternyata aku bisa juga gitu kayak ketemu sama orang ngobrol Dulu aku gak mungkin dateng ke acara tuh sendirian Sekarang bukan dipaksa ya kayak ayo tolongin gitu Jadi aku bisa kayak dateng sendirian yang penting dateng gitu And then bisa ngobrol sama orang banyak bisa hosting juga Ya memang bener gitu kita gak bisa dalam zona nyaman terus gitu Dan harus sadar bahwa semua apapun pekerjaan itu punya konsekuensinya masing-masing Kita pilih kerjaan kayak gini ya berarti konsekuensinya kayak gini gitu Dan untuk para besties yang sekarang mungkin mau ngelakuin sesuatu yang baru tapi takut gagal Well jujur hidup memang mengerikan life is super scary Tapi kalo kalian memilih untuk gak mencoba karena ketakutan kalian Then you can only blame yourself kalo kalian gak sampai di titik yang kalian mau Jadi emang mungkin advice aku untuk para besties sekarang agak harsh ya Mungkin agak terlalu bukan jahat tapi ya pedes Tapi emang hidup itu gak mudah dan kalo kita dalam hidup ingin segalanya mudah Well i'm sorry to say gak bisa tergaranti bahwa hidup kalian akan berwarna dan bermakna So at the end of the day kalo kalian inginkan sesuatu hanya kalian yang bisa nge push diri kalian sendiri Setuju, setuju orang yang lain kita mungkin kalo bisa bersyukur juga mungkin punya lingkungan yang bisa ngebantuin kita Tapi kan ya bener at the end of the day ya kitanya mau apa gak dipaksa gitu kan Kita mau gak sih ngelakuinnya Dan inget bahwa ya itu semua pekerjaan itu akan sama aja kamu mau milih jadi kerjaan apa juga Bukan berarti pekerjaan A itu lebih gampang dari pekerjaan B Pekerjaan B lebih gampang daripada C Itu cuman hanya pilihan aja Ya kan Nah tapi kalo untuk kamu pribadi kamu pernah gak sih kayak terjebak di comfort zone? Ya Mungkin kapan gitu apakah kamu waktu jaman kapan gitu Ya Terjebak di comfort zone iya mungkin Waktu aku baru pulang ke Indonesia tahun 2019 Setelah lumayan lama di US Aku mikir you know what like Aku memang beruntung banget selama ini karir actingnya, karir nyanyinya sukses Dan disukai banyak orang kayaknya aku gini aja deh terus ngapain aku berusaha coba yang lain Udah cukup juga kok udah cukup gitu Ya it's enough like who cares Mau cari apa lagi sih gitu kan Ya tapi Banyak orang di sekeliling aku dan aku pun sadar bahwa Jarang perempuan di Indonesia yang Berani bersuara soal isu-isu yang sensitif di negara ini Setuju Karena gak hanya public figure ya Karena orang sehari-hari pun kadang-kadang takut kalau mereka ngomong sesuatu nanti gak disukain orang lain Atau mungkin dimusuhin Karena orang Indonesia kita kan juga orang ramah Kita ingin disukai oleh semua orang biasanya Bener Saat aku sadar ternyata aku bisa dibilang cukup berani sebagai perempuan Aku sadar You know aku gak bisa hanya jadi public figure aja Aku harus menggunakan platform aku untuk bersuara soal isu-isu yang bisa membantu orang-orang yang gak punya kekuatan untuk mendapatkan keadilan buat diri mereka Makanya aku sangat-sangat active menyuarakan soal kekerasan, pelecehan, kestaraan gender Karena sebagai negara yang demokrasi harusnya udah waktunya perempuan dikasih kesempatan, opportunities yang sama seperti laki-laki Aku bukan bilang perempuan lebih ini, laki-laki lebih ini Enggak, I'm just saying kita harus memiliki kesempatan yang sama dan kesadaran yang sama akan potensi kita sebagai manusia Dan dari situ saat aku sadar, saat aku menjadi diri sendiri, saat bersuara soal isu-isu ini Banyak yang ngerasa tertolong, banyak yang ngerasa terbuka pikirannya Banyak yang DM aku dan ngomong secara langsung Wow, you helped me Itu tuh rewarding banget Dan dari situ aku belajar sebagai public figure Responsibility kita tuh bukan hanya untuk menghibur lewat layar kaca Responsibility kita adalah menggunakan ketenaran kita, platform kita, kesuksesan kita Untuk bisa membantu orang-orang yang merasa mereka tidak punya suara Setuju Gitu Keren, tapi kalo ngomongin soal balik lagi ke comfort zone Yes Ini pasti mungkin banyak besi-besi yang relate yang lagi terjebak di comfort zone Kamu ada tips-tipsnya gak sih gimana caranya supaya mau bangkit Karena kan sebenernya kayak kita tiba-tiba misalnya dulu gak suka banyak orang Terus tiba-tiba bisa kayak gini tuh kan semuanya ada tahapan yang gak bisa Gak tiba-tiba kayak oke besok gue bisa gitu kan Kamu ada tipsnya gak sih gimana sih caranya bangkit Ya Oke gue harus keluar dari comfort zone gue Oke Kalo kalian lagi terjebak di comfort zone Gak apa-apa untuk sementara misalnya kalian mau galau-galauan Mau rebah-rebahan Mau apapun emosi yang kalian rasain sah-sah aja It's okay Tapi at the end of the day kalo kalian punya waktu tulislah dalam sebuah buku atau di smartphone kalian Apa sih yang kalian ingin capai dalam hidup kalian Dan pencapaian itu gak usah sesuatu yang besar ya Gak usah mau jadi presiden Gak usah gitu Tinggi banget saya Bisa juga misalnya aku pengen punya badan yang lebih sehat Oke Misalnya itu ya misi kalian Ya udah misalnya kalian comfortnya makan cemilan sambil tidur-tiduran Ya kalian tulis dalam buku itu Goals kalian Oke mungkin aku gak nyaman ke gym karena gak suka dilihat orang Tapi aku coba deh minggu pertama jalan keliling kompleks aja Seminggu tiga kali jalan setengah jam Kalian bisa mencapai goal kecil itu Buat minggu kedepannya bikin goal baru Oke sekarang aku udah berani jalan di kompleks Coba deh ke gym sekali aja Seminggu sekali aja Dari situ kalian udah keluar dari zona nyaman kalian lagi kan Minggu ketiga buatlah goals baru Pelan-pelan buatlah goals yang kecil Yang akhirnya membuat kalian sampai ke tempat tujuan kalian Itu tips yang oke banget ya Pastiin dulu tujuannya apa Terus kalian bikin gimana caranya untuk mencapai itu Tapi bikinnya juga jangan yang ekstrim gitu ya Pelan-pelan Karena itu biasanya lebih sustain ya Yes Make small doable goals Jangan langsung oh aku mau workout 12 kali seminggu Gak mungkin Nah sekarang mumpung lagi dia cinta Ada bestie yang mau curhat Nanti bantuin ya Alright silahkan Hai kasih mbak dan kak gigi Kenalin aku Fina Aku mau curhat tentang keresahan aku sama sahabat aku Lebih tepatnya kasihan sebenernya Aku pernah nonton bestie edition dimana kak gigi sempet Berbincang dengan salah satu bintang tamu Katanya sebagai sahabat yang baik Ada kalanya Kita gak harus kasih masukan ketika sahabat kita ada masalah Aku setuju banget mbak Karena memang kebahagiaan orang atau sahabat kita itu bukan tanggung jawab kita sebenernya Tapi mbak aku nih bener-bener agak gatel sama sahabat aku Karena selama 6 bulan terakhir Semenjak dia ketemu dan pacaran sama seorang laki-laki Aku awalnya support dan cukup observasi aja Karena menurut aku semakin kita besar ada ranah sebagai sahabat yang kita gak bisa ikut campur sebenernya Contohnya adalah hubungan ini Tapi sahabat aku ini kok semenjak sama cowok ini jadi gak percaya diri Cowoknya ini manipulatif dan gaslighting Belum lagi kalau berantem itu tuh cowok selalu ngomong gini Emang ya cewek tuh selalu bener Atau ngomongnya kayak gini Aku tuh kayak gini demi kamu Belum lagi kalau misalkan mereka berantem Omongannya pacarnya sahabat aku ini kasar banget mbak Setiap aku diskusi sama sahabat aku Dia selalu ngomong Enggak kok cowok gue gak kayak gitu Cowok gue gak kasar Dia kalau misalnya lagi marah emang kayak gitu aja Parahnya lagi Semenjak sahabat aku ini Pacaran sama cowok ini Dia jadi sering bolos kuliah Padahal menurut aku dia cukup berprestasi Kayak seakan-akan hidup dia Cuman buat si cowok gitu Gimana ya mbak Sebagai sahabat Aku mengatasi situasi yang salah Sedangkan Aku juga harus kasih batasan terhadap diri aku Untuk gak mengencampuri Terima kasih Ada perusahaan yang kalau karyawannya Aku lihat, aku baca, aku baca Mau dipanjangin Mau diperpanjang kontraknya Mereka harus They have to staycation Uh huh That is so disgusting Hati-hati ya Misalnya kalian punya temen yang jadi korban kekerasan Bukan hak kalian untuk melaporkan Aku sepanjang pacaran sama pasangan aku yang sekarang Baru pernah video call sekali It's like no, I'm not wrong You are You don't wanna listen to me, fine Aku belajar masak dari salah satu ekstra aku Oh gitu Tuh Ya Oke Saking jagonya dia masak aku belajar banyak dari dia Yang mana kira-kira Bye